Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kembali kebanyakan sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi fotorometra nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi fotorom ini guys atau cara edit foto di aplikasi fotorom ini Nah karena tapi sebelum kita masukkan tutorialnya lah kebaiknya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya aku dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa bahasa-bahasa langsung masuk ke tutorialnya baik nah jadi disinilah nah sejak kalian buka aplikasi fotorom kalian ya guys nah disini kalian buka saja langsung nah disini kalian bisa apa namanya mengedit foto kalian ya guys sesuai dengan keinginan kalian entah itu kalian ingin hilangkan backgroundnya atau ingin ganti backgroundnya kalian bisa edit di 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 foto ini ya guys nah disini kalian juga bisa gunakan getpro ya guys ya kalian bisa berlangganan getpro disini untuk yang satu minggu yaitu 24.500 kemudian untuk yang satu tahun yaitu 459.000 ya guys dan disini setiap 50% ya guys mungkin ini untuk diskonnya ya guys nah disini kalian tinggal klik start free trial ya guys oke nah disini ya kita langsung saja klik yang ini ya guys start from photo ya guys untuk memulai edit foto nah disini kalian tinggal klik nanti kalian akan langsung ditunjukkan ketampilan seperti ini insert ya guys disini kalian tinggal pilih foto melalui kamera galeri atau file nah disini kita klik melalui galeri saja ya guys setelah itu kalian tinggal klik pada fitur album lalu kalian tinggal cari foto yang ingin kalian edit ya guys nah disini misalnya kita mau edit fotonya nah guys oke nah disini kalian bisa klik seperti ini dan disini kita sudah bisa lihat ya guys disini kita sudah menghilangkan backgroundnya guys nah disini kalian bisa pilih yang white atau yang black ya guys terserah kalian mau pilih yang mana nah misalnya untuk yang white ini disini setelah itu kalian bisa tambahkan insert text background atau shutdown ya guys atau resize ya guys nah disini untuk ukurannya kalian bisa setting ya guys disini mulai dari custom dimension ada yang 1440 x 1316 ya guys disini ada landscape kemudian portrait ya guys kalian bisa setting bahkan ada yang instagram story juga kita klik nah ini dia untuk instagram story untuk ukuran ya guys nah ada tiktok juga bahkan ada youtube facebook ada link link edin ya guys banner kemudian ada whatsapp sticker ada ebay ya guys ada post map banyak sekali ukuran-ukuran yang bisa kalian gunakan ya guys setelah itu nanti kalian tinggal klik download untuk resize ya guys satu ukuran nah kemudian disini kalian juga bisa ganti backgroundnya jika kalian ingin lalu kalian tinggal masuk ke image atau insert background ya guys disini kalian tinggal klik saja insert background disini kalian bisa lihat ini background yang disaratkan ya guys kalian juga bisa cari nanti disini background yang ingin kalian pilih oke 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 nah disini banyak sekali ada awan kemudian tunggul pohon nah guys kamar mandi dapur dan sebagainya kalian bisa gunakan semuanya ya guys apalagi kalau kalian sudah apa namanya berlangganan otomatis kalian juga bisa menggunakannya secara langsung ya guys nah misalnya yang ini ya guys nah disini kita diminta untuk berlangganan ya guys nah untuk yang trending disini ada yang ini juga ya guys kalian bisa lihat disini tentunya kita harus apa namanya berlangganan nah oke nah kemudian disini kalian juga bisa apa namanya disini shutdown ini ya guys shutdown ini untuk bayangannya ya guys hold nah misalnya kalian ingin menambah bayangannya ya guys get proud to fail this shutdown ya guys kita harus diminta untuk berlangganan ya guys nah kemudian disini juga ada text ya guys nah disini untuk textnya kalian bisa tambahkan misalnya disini style seperti ini ya guys lalu kalian tinggal tulis aja una ya guys nah seperti ini atau kalian bisa pilih yang ini atau yang ini atau seperti ini ya guys terserah kalian mau pilih yang mana ada yang pop juga ada yang we written ada story hal ini ya guys seperti ini lalu kalian tinggal klik down dan disini kalian tinggal taruh posisinya dimana saja ya guys terserah kalian nah disini kalian bisa pilih untuk text kemudian style atau font ya guys oke setelah itu kita tinggal klik down saja dan disiniMiss nah kemudian disini juga kalian bisa klik nea nah kemudian disini kalian bisa pilih jadi guys kalian bisa because ini oke seperti ini nah setelah itu kita langsung klik done kalian juga bisa atur warnanya sesuai dengan keinginan kalian disini ya from image atau palette ya guys oke kita klik done oke kita klik done nah untuk insert ini kalian bisa tambahkan apa namanya disini bentuk kemudian logo juga kalian bisa tambahkan ya guys misalnya disini untuk media sosial atau pasar kalian bisa pilih nah disini yang pro ini kita harus berlangganan disini ada yang gratis seperti instagram twitter tiktok juga gratis oke kalian tinggal klik saja langsung nah seperti ini ya guys kalian bisa taruh di depan atau di belakang untuk logo tiktoknya terserah kalian ya guys nah misalnya disini kalian tinggal klik disini ada fiturnya juga ada done ya guys untuk menambahkan bayangan atau juga disini kalian bisa reflection ya guys disini untuk reflection nya kalian bisa setting nah disini kalian bisa belurkan juga atau tambahkan filter atau e-pad ya guys untuk logo tersebut ya guys oke nah setelah itu kalian tinggal klik done lalu kalian tinggal masuk ke layar setelah itu kalian tinggal klik saja ini kita sorry kita naikkan ya guys satu tingkat dari nah seperti ini ya guys otomatis disini kalian bisa lihat semakin keren ya guys foto kalian nah disini juga kalian bisa tambahkan foto ataupun bentuknya ya guys disini ada grafik juga nah disini ada acara misalnya black friend free day ya guys ada banyak sekali jumat hitam ya guys atau holy wind nah disini ada spando kelencana juga ya guys ada surat manusia dan AMP hewan pemeliharaan kalian bisa tambahkan ya guys haparan juga nah disini juga kalian bisa cari di filter search nya ya guys nah setelah itu kalian bisa save ya guys tinggal klik lihat hasilnya seperti ini ya guys nah disini kalian bisa klik before after oke nah setelah itu kalian juga bisa explore ya guys oke disini kalian tinggal klik export nah disini kalian bisa create free account ya guys nah disini kalian tinggal klik free account ya guys buat account gratis ya guys oke nah disini ada fitur juga share nya ya guys nah disini save to gallery oke kalian tinggal klik save to gallery nah disini sudah di save ya guys ke gallery kita Oke mungkin sekian tutorial atau tips Yang dapat saya berikan di video kali ini Tentang bagaimana cara menggunakan Aplikasi foto Rom ya guys oke semoga tutorial Berapa jika tutorial berapa share Agar kalian bisa banyak kalian ketahui Dan jangan lupa untuk komen di bawah Jika ada yang kalian tanyakan Sekian dari saya